Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, dalam video kali ini admin akan menginformasikan mengenai spesifikasi dan harga dari Redmi 12C Indonesia dan langsung saja kita bahas spesifikasinya Intro Xiaomi akhirnya resmi meluncurkan Redmi 12C ke pasar Indonesia pada tanggal 9 Maret 2023 ini yang merupakan salah satu HP kelas 1 jutaan terbaru dengan performa terbaik di kelasnya dan inilah spesifikasi dan harganya Intro Di bagian layar, Redmi 12C telah mengusung layar poni berpanel IPS LCD seluas 6,71 inci beresolusi HD+, atau 720p dengan kecerahan hingga 500nit yang sayangnya layar tersebut cuma mendukung dengan kecepatan di press rate 60 saja dan tidak ada pelindung layar seperti Corning Gorilla Glass pada Redmi 12C ini Bicara soal keunggulan Redmi 12C telah diotaki chipset gaming MediaTek Logite 85 dengan fabrikasi 12nm yang didukung GPU Mali G52MC2 dan mampu menghasilkan AnTuTu versi 9 mencapai Rp221.000an yang terbilang cukup tinggi untuk HP kelas 1 jutaan sehingga sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan gaming Redmi 12C dibekali 3 opsi penyimpanan dengan jenis RAM LPDDR4X yakni 3GB 32GB, 4x64GB, hingga 4x18GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB dengan triple slot dan dibekali virtual RAM tambahan hingga 3GB dan telah menggunakan Android 12 dengan MIUI 13 di sektor kamera, Redmi 12C dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama yang ditemani lensa depth sensor dengan resolusi sangat kecil dan kamera tersebut mampu merekam video di resolusi 1080p 30fps sementara selfie-nya 5MP yang juga mampu merekam video selfie di resolusi 1080p 30fps di sektor baterai, Redmi 12C ditomang baterai 5000mAh dengan pengisian daya 10W saja dan masih mengandalkan konektor microUSB yang kurang kekinian mengingat kebanyakan HP kelas 1 jutaan sekarang sudah banyak yang menggunakan USB Type-C dan bahkan ada yang sudah mendukung fast charging untuk segi fitur dan kelengkapannya Redmi 12C ini telah dilengkapi fast unlock dan sensor sedi jari di bagian belakang ponsel untuk sistem keamanannya serta ada lubang jack audio 3,5mm di bagian atas ponsel selain itu, Redmi 12C juga mempunyai beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tidak ada sensor gyrofisik pada Redmi 12C ini sehingga kurang ideal bagi pecinta game PUBG Mobile kekurangan yang kedua adalah jenis memori yang dipakai hanya EMC saja yang loadingnya lebih lambat dibandingkan penyimpanan berjenis UFS kekurangan yang ketiga adalah masih mengandalkan microUSB yang cukup ketinggalan dibandingkan para pesaingnya kekurangan yang keempat adalah tidak ada IR Blaster atau sensor infrared padahal hampir semua HP Xiaomi sebelumnya sudah ada IR Blaster yang bisa digunakan sebagai remote TV atau AC dan kekurangan lainnya, Redmi 12C ini masih mengandalkan mono speaker belum mendukung layar dengan refresh tinggi atau resolusi Full HD Plus tidak ada ranting tahan terhadap percikan air serta belum punya NFC untuk harganya, Redmi 12C dibanderol dengan harga resmi Rp 1,4 juta kembali Rp 1,4 juta untuk RAM 3.32 GB Rp 1,6 juta kembali Rp 1,6 juta untuk RAM 4.64 GB dan Rp 1,8 juta kembali Rp 1,000 untuk RAM 4.18 GB dan kesimpulan saya, Redmi 12C bisa jadi rekomendasi yang cukup menarik bagi kalian yang pengen beli HP Rp 1 jutaan yang mempunyai performa cukup lancar untuk kebutuhan gaming terutama bagi yang punya dana di bawah Rp 1,5 jutaan saja pasalnya dengan harga resmi Rp 1,4 juta saja Redmi 12C ini telah mengandalkan chipset MediaTek Logitech 85 yang performanya jauh lebih unggul dibandingkan HP lain di kelas harga yang hampir sama namun bagi yang punya dana lebih atau berniat untuk membeli Redmi 12C varian RAM 4x1 8 GB HP ini bukanlah pilihan yang terbaik pasalnya dengan harga agak beda jauh kalian juga bisa membeli Redmi 10C yang mempunyai chipset lebih kencang dan lebih efisien sudah mendukung fast charging 18W dan mempunyai fitur lebih lengkap selain itu dengan harga hampir sama kalian sudah bisa membeli Tecno POVA Neo 2 yang sama-sama di otak chipset MediaTek Logitech 85 namun membawa spek jauh lebih menarik dibandingkan Redmi 12C karena HP Tecno tersebut telah mengusung layar dengan refresh rate 90Hz sudah ada NFC ditompang baterai jumbo 7000 mAh dengan fast charging 18W dan sebagainya itulah informasi spekulasi dan harga dari Redmi 12C untuk informasi harga dan pembeliannya bisa kalian cek di bawah juga ya guys serta admin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati